Lu tau gak MS Glow dituntut bayar 37 miliar karena pake nama MS Glow sama PS Glow? Loh, kok bisa PS Glow nuntut MS Glow karena pake nama MS Glow? Itu kan nama dia! Ya itu dia, dari awalnya MS Glow mulai booming, muncullah PS Glow yang dari awal sih katanya semua dimirip-miripin, biar kebawah laku. Terus, karena pihak MS Glow gak terima, mulailah terjadi perang ini, dari sosmed sampai pengadilan. Tapi bukannya awalnya memang yang ada MS Glow duluan kan, yang beken, PS Glow itu katanya, itu kan numpang. Ya memang, MS Glow duluan, makanya gak aneh kan, awalnya MS Glow menang di pengadilan Medan. Tapi, di pengadilan Surabaya, sekarang PS Glow yang menang. Jadi, insightnya apa nih? Kita kalau bikin brand jangan terlalu tenar gitu, biar gak diikutin orang. Ya jangan gitu juga, rugi dong kalau kita bikin brand tapi gak tenar. Justru udah benar, MS Glow itu tenar. Tapi, kalau ada yang ikut-ikutan karena kita tenar, mungkin baiknya biarin aja. Toh, ini yang bisa di-copy, tapi rezeki kan gak bisa dipaste.